Intro Oke 1, 2, 3 Sore lor, udah ikut lomba tujuh belasan apa aja nih? Kalau aku siap lomba melawan Leo Lomba apa dong? Hmm, cepet yang ginian mah Lomba pertamanya cepet-cepetan turunin karet ke mulut 1, 2, 3 Muka anak-anak jadi makin ganteng yolur Berani lah Cuma ingin, ingin, ingin Meng sindi, dua akan aku menang yuk Siapa yang menang gak? Cepet Ya pasti saya lah Ya langsung saja, silahkan Dicoba Waduh Ternyata gak gampang lor Maaf yolur Kegantenganku berkurang sedikit ini Pakai jurus loncat-loncat juga Gak bisa yuk lor Rapopo Hitung-hitung olahraga muka ini Yes, yes Aku menang Leo kalah Leo kalah Masih ada Yang berjalan di atas bambu Berani gak ngu? Jangan mentang-mentang badan situ Enteng badan saya Pasti gak berani ya Loba berikutnya Jalan di atas bambu Siapa takut? Ayo Biar menang Bakal aku keluarkan ilmu lari kencang kayak ninja Liga Yalah Indoninjaku udah hilang ya ki lor Aku ngaku kalah deh Di lomba ini Leo lebih jago Masih ada satu lomba lagi lor Penentuan nih Buat teman-teman semua Mana pendukung mas Leo? Wah Ini kok ada stocking Buat apa yuk? Oke siap Ya ini dipakai di kepala Jangan di kaki Di kepala? Di kepala Ada-ada aja yuk lombanya lor Oke siap 1 2 3 Hooray Aku menang 2-1 Jadi Wess tau toh Siapa yang lebih gesit dan tangkas? Curang Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Dibayarin Antep ini Kalau begini caranya Tihatin Awas Samperin sekarang Ini Enggak lah Aku yang menang nih Pasti Ada Cara kesempatan Aku kesepitan Aduh Naeng Naeng Aduh Kan ini malam minggu Naeng Mamingan Emang Nong Janjian Udah Udah Kalian tuh pada ngapain sih Udah Aku lapar tau A Laper Neng lapar Apa sih yang buat Neng A-A belikan ya Tungguin disitu ya Tungguin dulu ya Neng A-A belikan dulu ikan Eh Yolong setar dia Emang Pengen ikan apaan sih Aku cari dulu ya Endu Bentar Apa no Emang kamu tau aku pengen ikan apa Ya lah Paling juga apa sih Ikan sini Bandeng Mujair Potong kol Ih bukan Aku pengen ikan gelodok Ikan gelodok Gimana ya Pokoknya cariin yang dulu ya Yaudah Yaudah Aku cariin dulu ya Loh Ada yang tau ikan gelodok gak Itu loh Ikan tembakul Ada juga yang menyebutnya Gelodok Dan lain-lain Yes Oke lor Sudah cukup banyak ini Buat noong sindi Tinggal tak bersihin Isi perutnya Untuk membersihkan ikan gelodok Sama seperti ikan pada umumnya kok Sisinya dibersihkan dahulu Lalu bagian inksang Dan isi perutnya Kita bersihkan Tinggal dicuci lor Udah toh Udah datang Udah siapin Kusukaan neng Ini hasarang Pecak Bandeng Tuh Ini juga sini Setiap hari Makan pecak Bandeng Yang maksud sini Bukan ikan Bandeng Terus Maunya apa neng Ada ikan yang lain Neng Neng sindi Nih ikan gelodoknya Dapet banyak Nah ini yang aku maksud Ini mati gak makan neng Itu mau dipasang dulu lama Keroncongan nanti perutnya Pokoknya kalian pada bantuin aku masak aja yuk Kita ke dapur Ayo yuk Kalah lagi toh liuk Makanya Tanya-tanya dulu Sebelum cari ikannya Hehehe Neng sindi Ternyata mau bikin Giyosa ikan gelodok nih lor Jadi Yang kita butuhkan Hanya bagian dagingnya saja Untuk cara filletnya Sama kayak ikan pada umumnya yulur Dipotong mulai bagian ekor Sampai bagian tengah badannya Dua aku mau ambil Anu dulu Lap dulu ya Siap Oke Hmm Dari tadi Leo gak kerja nih Sekalian aja Aku kerjain deh Hehehe Biar belajar dia Mending kita lihat Nong sindi Siapin bahan-bahannya Semua bahan-bahan Kita iris aja yulur Jadinya Saat dimakan nanti Teksturnya masih terasa Kita siapin dulu Bawang bombaynya Dan diiris dadu Supaya rasanya makin mantap Daun bawang Jangan ketinggalan yulur Iris kecil-kecil aja yulur Sebagai sumber vitamin C Yang cukup tinggi Kita iris juga cabai merahnya Nong sindi kan Udah sibuk ngiris-ngiris Aku bantuin bikin adonan Buat kulit kiosanya deh Hehehe Yang penting Bisa deket-deket Sama nong sindi Nah Setelah garam tercampur rata Barulah dimasukin air hangat Perlahan-lahan Agar adonan menjadi lentur Hmm Apa demakan kata hatiku bilang Hehehe Nih udah beres nih Aku yang lanjutin aja udah Loh habis gini gimana nih? Enggak Aku gak patuh lagi Enggak gak usah Ganggu aja nih Leo Udah udah Gak usah deket-deket nong sindi Ikut aku aja deh Kurang sempang Udah Ikut Kalau semua sudah selesai persiapannya Langsung kita tumis aja yuk lor Bawang putih dan bawang bumbay Ditumis pertama kali Sampai harum dan wangi Setelah itu Masukkan wortel yang telah dipotong dadu Jika warnanya mulai berubah Baru deh Kita masukin ikan gelodoknya Aroma ikannya Langsung menyebar Enak banget lor Jangan lupa Cabai merah dimasukkan yuk Untuk menyedapkan rasa Tambahkan kecap asin Dan saus tiramnya yuk lor Nah Yang terakhir Baru masukkan daun bawang Supaya tidak layu Dan menjadi pahit Tinggal tunggu sebentar Terus diangkat Tumisan ikan gelodok Sudah matang nih lor Langsung kita lipat Untuk menjadi kiyosa yuk Pastikan panci kukusannya Panas dulu yuk Baru deh Kiyosa ikan gelodoknya Bisa dimasukkan Tunggu kurang lebih 15 menit Supaya kulitnya Tidak terlalu lembek Karena masih memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia Sengaja warnanya Dibuat merah putih yulur Nilir kan pasti Hehehe Yuk kita cicipin Rasanya Wow banget lor Gak nyangka Ikan gelodok Bisa seenak ini Dibuat kiyosa Tekstur kulitnya Yang masih renyah Ditambah dengan Gurih daging ikan gelodok Menyatu banget Perfect ini namanya Mantep rasanya Ini ikan yang tadi Ya iyalah Emang ikannya situ Ikan kepeca silat Ini yang Cindy pengen Gue bawa pulang ah Gue tante di rumah Oh makasih ya Gue bawa pulang dulu Bentar Itu akhir kat itu akhirnya Ini yang Terima kasih Terima kasih telah menonton!